Yang pemirsa, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengapresiasi peran strategis kantor perwakilan Bank Indonesia Jambi dalam upaya bersama mengatasi masalah kemiskinan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi serta inflasi. Hal tersebut disampaikan Sudirman usai menghadiri malam pertemuan tahunan Bank Indonesia atau PTPI 2023. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menghadiri malam pertemuan tahunan Bank Indonesia atau PTPI 2023 yang diselenggarakan oleh kantor Bank Indonesia perwakilan Provinsi Jambi. Kegiatan ini puncak High Level Event atau HLE Bank Indonesia yang diselenggarakan rutin setiap tahun yang diadakan di masing-masing kantor perwakilan se-Indonesia. Kegiatan ini wujud akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia kepada publik. PTPI 2023 di Jambi diawali dengan menyaksikan penyelenggaraan PTPI nasional secara daring terkait arahan strategis kebijakan Bank Indonesia ke depan oleh Gubernur Bank Indonesia. Selain itu juga ada arahan dari Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo di daerah. Di Provinsi Jambi, pertumbuhan ekonomi triwulan tiga 2023 lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan harga barang dan jasa di Provinsi Jambi yang tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang sangat baik. Dampak nyata dari upaya tersebut pada 2023, Provinsi Jambi berhasil menempati tingkat inflasi terendah se-Indonesia selama tiga bulan berturut-turut. Dalam momentum itu, Bank Indonesia juga memberi penghargaan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur Jambi, Forkopimda, Bupati dan Wali Kota, Lembaga dan Instansi Vertikal, OPD, Industri Perbankan, Pelaku Usaha, Akademisi, Media dan Pemanggu Kepentingan lainnya. Usai kegiatan, Sekretaris Daerah Sudirman memberikan apresiasi atas penghargaan kepada Bank Indonesia Jambi yang diperoleh di tingkat nasional. Sudirman juga berterima kasih atas langkah strategis melalui sinergi berbagai program dalam upaya membangun perekonomian Provinsi Jambi. Selain pemerintah Provinsi mengapresiasi kegiatan ini, tadi juga tergambar dengan jelas bahwa peran BI menjadi sangat strategis dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan, masalah kejastraan, termasuk dalam perlumpuan ekonomi, inflasi dan sebagainya. Oleh karena itu, terus peran-peran BI bisa dijarankan, terus bersinergi dengan pemerintah, apalagi BI menjadi sangat strategis dalam upaya bersama mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi, inflasi dan juga kejastraan, 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 kejastraan. Menghadapi tahun 2024, diharapkan seluruh pihak terus mendukung pertumbuhan ekonomi Jambi sesuai tugas pokok dan wewenang masing-masing untuk memastikan optimisme pemulihan ekonomi semakin baik untuk seterusnya.